Jawa Wirsa permintaan pengurusan Kartu Keluarga di Duk Capil Tanja Barat meningkat drastis dalam 2 bulan terakhir. Bahkan berdasarkan data dari Duk Capil Tanja Barat, dalam sehari pihaknya mencetak tidak kurang dari 100 KK. Antusias masyarakat untuk melengkapi dokumen kependudukan di wilayah Tanjung Jabung Barat cukup meningkat, bahkan dalam 2 bulan belakang meningkat drastis. Dari data di Duk Capil Tanjung Jabung Barat, dalam sehari pihaknya melayani ratusan pengurusan dokumen kependudukan, bahkan tak kurang dari 100 lembar Kartu Keluarga dicetak dalam sehari. Kabit Pelayanan Administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanja Barat Yanti menyebutkan, Dari Januari hingga pertengahan Desember ini saja, Duk Capil Tanja Barat telah menerbitkan lebih kurang 10.000 Kartu Keluarga. Meski demikian, untuk pelayanan penerbitan KTP dan KIA juga terus digenjot, tujuan utama agar legalitas masyarakat Tanjung Jabung Barat tertib administrasi. Sebab dengan memiliki hal tersebut, maka segala urusan dapat dipermudah, salah satunya KK maupun KTP juga sebagai syarat untuk mendaftar sekolah maupun urusan pemerintahan lainnya. Alhamdulillah mungkin untuk pelayanan KK, ada beberapa item perubahan KK yang masyarakat ajukan ke kami, seperti penambahan anggota keluarga, perbaikan elemen data, kedatangan, pindah datang. Nah itu kan menerbitkan KK itu, Alhamdulillah pelayanan kita selama ini lancar, dengan kerjasama kawan-kawan di depan, pelayanan kita dapat berjalan dengan lancar. Karena kita sudah dipermudah oleh pusat, untuk pemulir-pemulir itu sudah disederhanakan. Mungkin masyarakat lebih gampang untuk mengurus perbaikan KK, pindah datang, karena ada elemen-elemen yang kita kurangi untuk memotong diloperasi, sehingga masyarakat tidak lagi pusing untuk ribet mengurus kalau ada perbaikan KK-nya. Selain itu, Yanti menambahkan yang mana jika saat ini dalam pengurusan kartu keluarga juga dipermudah, sebab saat ini kartu keluarga yang diterbitkan hanya menggunakan kertas jenis F4 dan juga disertai kode barcode secara online.